oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan buat ternakan oke pada sore hari ini saya kita lakukan pemupukan lanjutan yang ke-11 di usia tanaman 155 hari setelah tanam kondisi tanaman seperti ini ketinggian sekarang 2 meter kurang lebih ya ada yang lebih ukuran kurang lebih sama ya ini 2 meteran di usia 155 hari setelah tanam kita lakukan pemupukan yang ke-5 eh yang ke-5 yang ke-11 ya kita lakukan pemupukan nah ini pupuknya sebelumnya jangan lupa subscribe like dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi ilmu yang bermanfaat ya oke kita lakukan pemupukan nah di pupuknya yang dipakai itu TSP dan KCL seperti ini perbandingannya 2 banding 1 TS2 KCL 1 dicampur jadi 1 ya ini nggak apa-apa dicampur jadi 1 kemudian untuk dosisnya untuk takarannya itu 1 sendok makan ya 1 sendok makan rotasi pemupukan 2 minggu sekali dan ini menjelang masa pembuahan ya masa pembuahan kita lakukan pemupukan menggunakan TSP dan KCL jadi TSP dan KCL ini berfungsi untuk memperbaiki akar atau memperkuat akar kemudian batang-batang merangsang pembuahan nah merangsang pembuahan dan batang-batangnya agar bagus ketika nanti muncul bunga buah nanti bisa menopang buah dengan baik dengan kuat oke batang-batangnya lumayan bagus dan percabangannya lumayan yang bagus kita bentuk dari awal sejak dini kita bentuk jadi percabangannya sesuai dengan harapan kita hari cocok untuk tabu lampot nah tabu lampot pola tabu lampot ya seperti ini jadi percabangannya 2 3 2 jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di video ilmu dasar tabu lampot jambu madu silahkan lihat juga ilmu dasar tabu lampot jambu madu dari part 1 sampai dengan yang terbaru saat ini jadi bisa melihat perbandingannya jadi pertumbuhannya seperti apa perkembangannya seperti apa dengan perawatan yang seperti apa oke kembali lagi terkait dengan pemupukannya oh iya nanti bagi teman-teman yang ingin melihat ilmu dasar tabu lampot videonya ada linknya link videonya ada di deskripsi video ini oke kembali lagi di pemupukan jadi kita menggunakan TSP dan KCL dan menjelang pembuahan menjelang fase generatif ini kita lakukan rotasi pemupukannya jadi NPK TSP KCL NPK TSP KCL jadi minggu jika minggu lalu kita gunakan NPK kemudian yang saat ini kita gunakan TSP dan KCL 2 minggu kemudian NPK lagi 2 kemudian 2 minggu kemudian TSP dan KCL jadi saling bergantian nah kalau sebelumnya di masa pertumbuhan kita gunakan NPK kemudian 2 minggu kemudian NPK kemudian 2 minggu kemudian baru TSP KCL nah itu di fase pertumbuhan atau vegetatif nah sekarang fase menjelang pembuahan kita gunakan TSP dan KCL rotasinya NPK kemudian TSP KCL kemudian NPK kemudian TSP KCL jadi kita lakukan sistem di apa ya kita lakukan buatkan parit melingkar ya jadi takarannya itu satu sindok makan ya satu sindok makan jadi ini bagus untuk masa pembuahan nanti bisa merangsang pembungaan jadi target saya itu 7 kurang lebih 7 bulan lah nanti bisa berbuah pertama tapi ini sudah ada yang sudah berbunga sudah ada yang berbunga jadi di usia 155 hari setelah tanam sudah berbunga jadi prediksi 7 bulan ini 155 hari sudah berbunga jadi lebih cepat malah ini dengan perawatan usia sama mungkin ini yang lain akan menyusul ini biasanya seperti itu menyusul berbunga oke bagi teman-teman yang ingin menanam jambu madu sekala kebun ya sekala besar nanti bisa bisa inden bibitnya 5 bulan lagi siapkan bibit jambu ini nanti karena nggak bisa instan langsung karena permintaan juga banyak jadi perlu dibuatkan bibitnya kalau ini musim kemarau musim penghujan tahun depan bisa diambil begitu jadi kalau bagi teman-teman yang ingin mungkin senang menanam jambu madu dengan ukuran yang sudah dibentuk dari awal seperti ini percambangan bagus dan usianya sudah mapan tinggal tanam meneruskan berbuah nah silahkan jabri di WA saya nanti kami buatkan atau kalau sekarang ada ya langsung diproses ya ada yang request satu pohon dua jenis ya bisa nanti disiapkan seperti ini ini satu pohon ada dua jenis yang ini yang dibawah ini citra ya citra merah warnanya buahnya kemudian ini indumnya jambu madu jadi kalau ketika nanti buah bersama nanti ada yang hijau dan yang merah sekian video dari saya jangan lupa subscribe klik share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan pertanakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih